Menjelang masa tenang pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau para pengurus parpol peserta pemilu, LO Capres Cawapres, DPDRI untuk membersihkan alat peraga kampanye atau APK terhitung semenjak tanggal 11 Februari tahun 2024. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 yang mengatur tahapan kampanye selama 75 hari akan berakhir tanggal 10 Februari tahun 2024. Bahkan Bawaslu Belitung secara resmi telah menandatangani kesepakatan bersama menjelang masa tenang pemilu 2024. Maka dari itu mulai pukul 24 lewat satu waktu Indonesia Barat Tengah Malam nanti atau tanggal 11 Februari tahun 2024 tidak ada lagi kegiatan kampanye. Ujar Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Aris menjelaskan terdapat 10 poin yang disepakati dalam rapat yang berlangsung di Hotel Grand Hatika itu. Di antaranya, telah disepakati masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum Hari Pemungutan Suara, yakni dimulai pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari tahun 2024. Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu atau sebutan lainnya yang ditunjuk oleh peserta pemilu, tidak akan melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Kemudian, pelaksana atau tim kampanye pemilu atau sebutan lainnya bersedia menurunkan, menertibkan, membersihkan secara mandiri segala macam bentuk alat peraga kampanye yang telah terpasang paling lambat tanggal 10 Februari tahun 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak diturunkan, maka akan dilakukan penertiban oleh tim gabungan dan atau masyarakat yang tempatnya dijadikan sebagai tempat pemasangan APK, katanya. Selain itu, khusus kendaraan yang telah ditempelkan stiker dan atau sebutan lainnya yang mengandung unsur kampanye, tidak digunakan setelah masa kampanye berlangsung. Pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu atau sebutan lainnya tidak memposting gambar atau video yang mengandung unsur kampanye di media sosial. Kami berharap semua pihak bisa mematuhi aturan sesuai kesepakatan yang telah ditanda tangani. Bagi perwakilan yang tidak hadir tadi dianggap telah menyetujui kesepakatan itu, katanya.